Sore Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan hasil penyelidikan tewasnya kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Alfred Stowoliu. Polisi memastikan korban tewas akibat bunuh diri. Polisi pun menyatakan tidak ditemukan kandungan racun, alkohol maupun narkoba di tubuh korban. Polres Metro Jakarta Timur mengungkap hasil penyelidikan tewasnya kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Alfred Stowoliu. Polres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tija Simarmata memastikan sebelum tewas AKBP Budi Stowoliu tidak menerima telepon misterius. Yang berkomunikasi dengan AKBP Budi sebelum meninggal adalah keluarga dan anak buahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, dipastikan bahwa AKBP Budi tewas bunuh diri dengan berjalan seorang diri di jalur rel kereta hingga tertabrak kereta api. Ada pun hasil pemeriksaan pusulap for Polri menyatakan tidak ditemukan adanya kandungan racun, alkohol dan narkoba dalam tubuh korban. Saksi melihat korban berdiri itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan jalan raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel. Jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul 09.31. AKBP Budi Alfred Stowoliu tewas tertabrak kereta di jalur kereta api Jatir Negara Bekasi pada Sabtu pagi 29 April 2023. Jasadnya ditemukan pada pukul 10 lewat 15 WIB dengan kondisi mengenakan pakaian dinas lengkap. Petugas keamanan di rumah kepala satres narkoba Polres Jakarta Timur ini, almarhum meninggalkan rumahnya di perumahan Kavana Jalan Kenanga, Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Sabtu. Sabtu sore di rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, keluarga menolak jika disebut AKBP Budi Alfred Stowoliu meninggal karena bunuh diri. Paman korban menduga AKBP Budi tewas dibunuh. Karena satu jam sebelum ditemukan tewas, korban sempat menerima telepon dari seseorang dan langsung pergi menggunakan taksi online. Setelah disemayamkan pada Sabtu malam, jenazah pria yang baru saja menjabat kepala satres narkoba Polres Metro Jakarta Timur ini dimakamkan secara kedinasan di Manado, Sulawesi Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia